Nama Lese tiba-tiba ramai diperbincangkan oleh publik sepak bola, khususnya Indonesia. Selain promosi ke seri A, Lese juga diakuisisi oleh konglomerat asal Indonesia. Cetagul coba merangkumnya sebagai berikut. Promosi ke seri A Lese mengawali seri B musim 2021-2022 ini dengan cukup buruk. Pada laga perdananya, mereka harus mengakui keunggulan dari Kremonense dengan 3 gol tanpa balas. Hebatnya, sejak laga tersebut, Lese langsung bangkit dan tampil menjanjikan. Terbukti, Lese baru menelan kekalahan keduanya pada pekan ke-17 menghadapi Pisa. Sampai tutup musim, Lese sukses meraih 19 kemenangan, 14 hasil seri, dan 5 kali kalah. Hasilnya, Lese memuncaki kelas men seri B dengan koleksi 71 poin. Torehan tersebut mengungguli Kremonense di peringkat kedua dengan selisih 2 poin saja. Hasilnya, Lese berhasil promosi dan akan berlaga di seri A musim depan. Salah satu faktor keberhasilan Lese di musim ini adalah keputusan klub untuk memborong banyak pemain. Di musim 2001-2022 ini, Lese merekrut sedikitnya 15 pemain. Pada musim panas ada Kastriot Dermaku, Alessandro Tuya, Arturo Calabresi, Valentin Gendry, Alexis Blin, Mario Gargiulo, Francisco Di Marino, dan Gabriel Strefeza. Berikutnya, di musim dingin ada Alessandro Plizzari, Loren Cosimic, Antonio Bareca, Paolo Farago, Antonio Ragusa, dan Raul Asensio. Beberapa di antaranya pun langsung tampil bagus. Terbukti ada Strefeza, Di Marino, dan Gargiulo yang masuk dalam jajaran top skor klub dengan mencetak total 22 gol. Selain itu juga ada Plizzari yang membuktikan diri sebagai keeper masa depan Lese. Walaupun cuma memainkan tiga laga saja, Plizzari tampil apik dan meraih satu clean seat menghadapi Parma. Sementara itu, untuk merekrut banyak pemain tadi, Lese cuma menghabiskan 2 juta euro saja. Faktor Masimo Koda Keberhasilan Lese di musim ini juga didukung dari striker gacor bernama Masimo Koda. Striker yang sudah berumur 33 tahun ini didatangkan dari Benevento di musim panas 2020. Pada musim perdananya bersama Lese, Koda langsung tampil menggila dengan torehan 22 gol. Torehan tersebut juga menjadikannya sebagai top skor Liga. Padahal di musim terakhirnya bersama Benevento, Koda cuma mencetak 7 gol saja. Koda pun melanjutkan ketajamannya di seri B musim ini dengan mencetak 20 gol. Angka tersebut kembali menjadikannya sebagai top skor Liga. Menariknya, Koda dibuntuti oleh rekan satu timnya yakni Strefeza dengan selisih 6 gol. Di akuisisi bos Mtech Kehebatan Lese di musim ini menarik perhatian konglomerat Indonesia yakni Alvin Sariyat Maja. Bos dari Mtech tersebut akhirnya membeli saham Lese sebesar 10%. Dalam proses akuisisinya, Alvin juga memboyong Raffi Ahmad ke dalam Lese. Hal tersebut sempat mengejutkan pemberitaan Indonesia yang menduga kalau Raffi Ahmad juga turut menjadi investor Lese. Apalagi Raffi Ahmad sempat mengunggah foto di Instagram dan memamerkan jersi pemberian Lese. Saat itu Raffi berfoto dengan koda dan juga menuliskan caption selesai. Akan tetapi kabar terbaru menyebut kalau Raffi Ahmad cuma hadir sebagai kolega Alvin. Hal ini terlihat di mana Raffi Ahmad nggak ikut dalam press conference resmi dari Lese. Itulah ulasan Lese yang berhasil promosi ke seri A musim depan sekaligus melepas sahamnya ke orang Indonesia sebesar 10%. Bagaimana pendapatmu apakah kali ini Lese bisa bertahan dalam waktu yang lama? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.